Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton Fahriza Nora Oficial Subscribe, Like, Share, and Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak ibu jama'ah surasubuh Yang Allah muliakan insyaAllah Mulia dunia Dan semoga ditambah dengan kemuliaan di akhirat Kita lanjutkan amalan berikutnya yang masuk kategori amalan yang ringan Tapi menunggui pahala yang besar adalah meringankan urusan hutang Amalan berikutnya adalah meringankan urusan hutang Tentu ini ringan bagi mereka yang faham tentang kelebihannya Jemaah mereka Allah, berhutang ini adalah perkara yang mesti dijauhi kecuali kita masuk dalam keadaan darurat Jadi cobalah jangan hidup dalam keadaan berhutang Karena mati membawa hutang bahaya, tidak akan lepas dunia dan akhirat Di dunia kita bisa melarikan diri, tapi tidak akan pernah dilepaskan Allah Walau satu rupiah pun di akhirat, tidak akan pernah Diambil amal salih kita untuk membayar hutang Terlalu banyak orang yang kita tipu dan kita tidak bayarkan hutangnya Maka Allah ambil kesalahan orang-orang yang menjadi korban kita di dunia Diambil dosanya, ditumpukan ke kita di saat kebaikan kita telah habis untuk membayar hutang Maka kemudian kita dimasukkan ke neraka dan orang-orang yang kita zalimi Mereka mendapatkan surga Maka bahaya jangan mati bawa hutang Namun bagi kita yang pernah memberikan hutang kepada orang lain Perlu kita fahami bahawa Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari Ketika Nabi SAW melakukan Israq dan Mi'raj Nabi SAW ternyata melihat di pintu surga Ada sepanduk Ada satu sepanduk tertulis di pintu surga Dengan tulisan yang sangat besar dan jelas kata Nabi Apa yang tertulis As-sadaqatu bi'ashri am saliha Wal-qardu bi'samaniyata asyar Allah menuliskan Sadaqah Barang siapa yang bersedekah di dunia Allah janji akan membalas dengan 10 kali lipat minimal Karena kita tahu ayat-ayat menyebutkan 10 minimal Bisa mencapai 700 kali lipat Dan bisa suka-suka Allah Itu orang yang bersedekah Namun banyak orang yang tidak tahu Ternyata tulisan itu bersambung dengan kalimat Wal-qirat atau wal-qarat Bisa maniyata asyar Sedangkan memberikan hutang Pahalanya minimal 18 kali lipat Lebih hebat pahala orang yang memberi hutang Dibandingkan orang yang memberi sadaqah Hadis Rewat Bukhari dengan rajat yang sahib Tentu menjadi pertanyaan kita Apakah njih kelekenian Kenapa bisa begitu? Kenapa orang yang memberi hutang Lebih besar pahalanya Dibandingkan orang yang bersadaqah Jawaban para ulama Mereka menafsirkan ayat ini dengan mengatakan Yang pertama Orang yang bersedekah Itu ketika memberi Bisa Orang yang diberi Bisa butuh Bisa tidak butuh Jadi kita nyawa Kita dajuk sedekah Kita kasih sedekah itu Orang yang menerima Bisa Orang yang sangat butuh Bisa di saat itu Dia tidak butuh Dia punya simpanan Apalagi pengemis-pengemis di lampu merah Itu kemungkinan besar sudah tidak butuh Kerana sudah dijadikan hobi Dijadikan sebagai Mata pencaharian Makanya Tidak usah dipelihara Pengemis di lampu merah Jangan dipelihara Kerana dalam hadis Nabi pun Mereka melakukan pekerjaan terlaanan Bukan pekerjaan yang baik Lihatlah hadis Nabi Yang mengamis Maka ketika setiap kali dia menerima Hasil mengamisnya Padahal dia mampu untuk hidup Dia tidak mahu jualan Tidak mahu berdagang Tidak mahu apapun Jadi lebih memilih untuk mengamis Setiap kali dia dapat Kata Rasulullah Maka dia mendapatkan Bara api Dari neraka Lalu nanti dia dibangkitkan Di hari kiamat Dalam keadaan Wajahnya Terkelupas Tidak berdaging Untuk menunjukkan Hilangnya rasa malu di dunia Dengan menadahkan tangannya Lalu Allah akan Buat wajah yang tak punya malu itu Benar-benar tak berdaging Bangkit di hari kiamat Maka anak kut Nak ada kisah sedekahnya anak kut Nah ini contohnya Maka sedekah itu Tak perlu berikan kepada mereka yang Melakukannya Dengan sebab Menjadikan mata pencaharian Nah jadi Sedekah itu ketika diberi Bisa butuh Bisa tidak Mungkin dia bela gaji urungnya Daripada Aga Daniel Pengamis bisa dapat 200 ribu Perhari Kita Masya Allah Sebulan cuma dapat 3 juta setengah Dipotong BPJS Mereka 6 juta Kalau tiap hari datang 6 juta Dan tak dipotong BPJS pun Nah jadi bisa butuh bisa tidak Tapi orang yang memberi hutang Itu hanya berhadapan dengan orang-orang yang Membutuhkan Ini normalnya Walaupun ada Di antara yang berhutang menipu Tapi normalnya Orang akan mengetuk pintu rumah kita Di saat dia belum pernah bermuamalah Meminjam uang dari kita Tapi dia tahan wajahnya Dia simpan rasa malunya Dia datang ke rumah kita Lalu dengan suara terbata-bata Dia mengatakan Nabi pinjam pengtian Pinjamlah uang sebentar Gaji belum keluar Atau anak saya butuh bayar SPP Saya tidak tahu mau kemana Berikanlah sebentar Nanti saya akan bayar Begini-begini Orang yang berhutang Normalnya adalah Orang yang betul-betul membutuhkan Sedangkan orang yang bersedekah Orang yang meminta sedekah Itu belum tentu membutuhkan Disitulah Pahala berhutang Pahala memberi hutang Itu lebih besar Daripada memberi Sadaqah Alasan yang kedua Memberi sadaqah Itu tidak beresiko Jadi sudah kita beri selesai Yang 4 jauh 2 tuhrimeng Ini usah dekah Hanya payah bayar Tidak usah bayar Tidak ada resiko di hati Tapi begitu kita berikan hutang Kita pinjamkan 1 juta Untuk bayar SPP anaknya Resikonya apa? Kita tersakiti Nakunya sebulan Sudah setahun tak bayar-bayar Dulu dia yang berair mata Mendatangi rumah kita Lalu kemudian terbalik Kita yang berair mata Mendatangi rumahnya Ini masalahnya Hati tersiksa Hati tersiksa Kita butuh modal Tapi uang kita di tangan orang Zakat tidak berlaku Pada apa yang sudah kita sedekahkan Tapi zakat berlaku Pada apa yang sudah Kita hutangkan Makanya menyertanya Mereka Uang hutang kita Uang yang kita berikan hutang Kepada orang Itu 100 juta Belum dibayar Tapi orang itu ada Dan kita yakin bayar Cuma dia belum bayar Pertanyaannya Apakah terkena zakat Bergabung dengan uang tabungan kita Jawaban para ulama sepakat Terkena zakat Selama engkau yakin Hutang itu dibayarkan Jadi payah hitung Padahal pengen anak badannya Tetapi payah hitung Kecuali yang tak kena itu Hutang yang sudah dibawah lari Itu baru tak kena lagi zakat Sedekah tak ada zakatnya Nah jadi itulah kenapa Allah hargai orang yang memberi hutang Karena tersiksanya perasaan Tersiksanya hati Didalimi Besarlah pahalanya Itu yang pertama Yang harus dipahami Jadi jangan kira bahawa Tak ada pahala memberi hutang Besar pahalanya Lalu kemudian Ketika kita sudah memberi hutang Lalu kemudian Allah tawarkan pahala-pahala berikutnya Dan ini yang akan membuat kita ta'jub Allah tak suruh bebaskan semua Meringankan saja sudah besar pahala Meringankan saja Sekarang pemilik langit dan bumi Allah Yang memberikan harta untuk kita hutangkan Allah Setiap rupiah yang kita dapatkan izin Allah Lalu kemudian kita berikan kepada hamba Allah Yang membuat orang itu tak mampu hidup Allah SWT Yang memberi ujian padanya tak mampu bayar SPP anaknya Allah SWT Lalu Allah gerakkan hatinya untuk mengetuk pintu rumah kita Siapa yang membuat dia bergerak kakinya untuk mendatangi kita Pekan haijak mentang bak bupati Pekan haijak mentang bak wali kota Pekan rumah hutangnya yang dia datang Siapa yang membuat dia datang? Allah SWT Lalu kemudian kita memberikannya begitu mudahnya Siapa yang membuat tangan ini ringan sekali memberi hutang ke orang lain? Allah SWT Maka apa yang Allah katakan Kalau engkau mendapatkan orang yang telah engkau beri hutang Susah membayar hutang Susah dalam arti kata kesulitan Bukan penipu Dia mengalami kesulitan Janjinya sebulan Lalu kemudian Ternyata dia tidak ada Penghasilan lain untuk membayar hutangnya Maka Allah katakan Fana ziratun ila maisara Berikanlah dia keringanan Disuruh beri keringanan Cara memberi keringanan macam-macam Apakah dengan memotong jumlah hutangnya Atau kemudian dengan meringankan temponya Kita mengatakan Hana bupung Nak ada masalah Nanti bayar bulan depan kalau ada Lalu dia datang lagi bulan depannya Kita katakan Ya sudah lah Nak apa-apa Kapan-kapan yang ada Itu disebut Fana ziratun ila maisara Kita tidak bebaskan Hana tak pegah Nekok geron Tapi kita ingin mengatakan bahawa Ya sudah lah Kapan-kapan ada uang Kita ringankan Hati orang yang berhutang itu Lega Bulan depan Lega lagi Bagaikan batu sedikit Keluar dari himpitannya Jadi hal-hal begini Hal-hal begini Lalu si abangnya Mungkin terasa berat Ketika memberi Maka si ayah mengatakan Kasih terus Kajuk je ke adik Kado ke Kajuk je Lalu kemudian ketika si abang Ingin menagihnya Si adik tak mampu bayar Lalu si ayah pula yang mengatakan Nyankan penglung Kata si ayah Itu kan uang ayah Sudah ringankan saja adikmu Sudah bebaskan saja Yang suruh si ayah Maka Kita yang suruh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang akan jamin kehidupan kita berikutnya siapa? Allah Yang beri pahala? Allah Sama seperti si ayah Ayah akan mengatakan ke si abang Tenang nak Kamu kasih saja ke adik Maafkan saja si adik Nanti ayah kasih lain Lebih lom ayah Jom Lebih banyak lagi ayah beri untukmu Itu kenapa? Kerana ayah sudah lihat Ini si abang orang baik Yang biasa dikasih jajan sejuta per bulan Dikasih tiga juta Gara-gara Suka memberi Dan memaafkan adiknya Itu ayah yang tak banyak uang Bagaimana Allah Yang bersifatnya gani Maha kaya Maka jauh amatkan Allah Kalau kita ringankan saja sudah besar Apalagi tawaran Allah yang kedua yang lebih hebat lagi Wa anta saddaku khairun lakum In kuntum ta'anamun Seandainya engkau sedekahkan semua hutammu Itu lebih baik Seandainya engkau tahu balasan Allah Maksud Allah Seandainya engkau tahu Aku akan memberimu surga Maka Engkau semua akan berlomba-lomba Membebaskan hutang Ini yang janji Allah Namun catatannya Kepada siapa kita disuruh bebaskan hutang Kepada yang Merencanakan bayar Tapi jatuh miskin Dia jujur Amanah Mahana mampu Lagi bayar Maka maafkanlah hutang kita Kepada orang miskin Yang kita maafkan sejuta Tapi sebentar lagi Dengarkan hadis Nabi Apa yang kita dapat Dari Allah Allah cuma bilang Seandainya engkau tahu Balasanku kepadamu Memaafkan harta Yang ku titipkan kepadamu Dari tangan orang miskin Engkau maafkan Maka engkau Akan membebaskan hutang Tapi kepada orang yang penipu Tak perlu bebaskan Para penipu Yang kala Pocok hutang Setelah berhutang Dia lari Itu tak perlu bebaskan Kalau ketemu Bilang saja Hanaka bayar dunia Ku preh di akhirat Mati ku ku preh kah Sampai di pengadilan Allah Ku tunggu engkau Sepesir pun Ku tidak rida Kepada Yang kepada Para penipu Nanti ketemu itu Di sana Di sini hari ini Kita kejar-kejar dia Nanti di akhirat Dia mengejar-kejar kita Nah Apa jaminan Dengan bahasa yang tadi itu Maka Nabi memperjelas Di antara hadis-hadis Nabi Yang menyatakan Besarnya pahala Meringankan Atau membebaskan hutang Di antaranya Hadis dari Riwayat Ahmad Dengan rajat yang sahih Dari Abu Liyasar Rasulullah S.A.W. berkata Barang syapa yang ingin Mendapatkan Naungan Allah Di padang mahsyar Iaitu Hari itu Tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Di saat matahari Diturunkan Sejengkal di atas kepala Maka barang syapa Yang menginginkan Keselamatan Di padang mahsyar Fali yundir al-mu'asir Au liyada' anhu Maka Ringankanlah Orang yang sedang Kesulitan membayar hutang Atau bebaskanlah hutangnya Lihat Jaminan pertama Setelah Allah tadi katakan Tentang besarnya pahala Nabi memperjelas Maka dia selamat Di padang mahsyar Di hari Kesulitan Di hari keringat Akan menenggelamkan Setiap orang Sesuai dengan dosanya Ternyata orang yang Pernah mebebaskan hutang Meringankan hutangnya Anak meceh Siapa bebas Meringankan saja Dengan tempoh-tempoh Tempoh terterusan Walaupun kita butuh Maka Jaminan pertama Dilindungi Di padang mahsyar Dari teriknya matahari Dan huru hara Hari kiamat nanti Lalu kemudian Ini juga didukung Dengan hadis yang sahih Yang lain Man nafasa'an gharimihi Au maha'anhu Barang syapa Meringankan hutang Dari orang yang berhutang Kepadanya Atau Maha'anhu Atau Menghapuskannya Membebaskannya Kana fidlil arash Yawmal qiyamah Nanti dia akan Dinaungi Di bawah arash Di hari kiamat Ini hadis Juga dengan rajat Yang sahih Dari Syu'aib Al-Arnaun Kemudian Dari Sulaiman bin Buraidah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Berkata Man Andara Mu'asiran Barang syapa Meringankan Memberi tempoh Meringankan Bukan Membebaskan Falahu Bikulli Yawmin Sadaqah Allah hitung Setiap hari Jumlah Hutangnya Menjadi Sadaqah Ini orang hutang Sama kita 10 juta Tempohnya Bulan depan Bulan depan Dia bilang Tak sanggup Bayar Lalu kita Beri waktu Satu bulan Lagi Itu mulai Dari Satu bulan Lagi Dari Waktu Jatuh Tempoh Ke Satu Bulan Lagi Maka Falahu Sadaqah Dihitung Dalam catatan Amal Setiap Hari Setiap Hari Dihitung Kita Bersedekah Sebanyak 10 juta Ya Tadi kita Berhutang 10 juta 10 juta Kita hutang Kita 2 juta Tiap hari Bersedekah 2 juta Subhanallah Kita Tak mampu Sedekah Setiap hari Begitu Tapi dengan Ada hutang Di tangan orang Kita sedikit Ringankan Diberikan Pahala Sedekah Setiap hari Sejumlah hutang Itu Jadi kita Sudah Seperti dianggap Bersedekah Kerana Waktu Sudah Jatuh Untuk Bayar Tapi Kita Ringankan Ringankan Itu Kemudian Lalu Lalu Ketika Datang Lagi Waktu Berikutnya Datang Lagi Bulan Depannya Dia Nak Sanggup Lagi Bayar Lalu Kita Bilang Ya Sudahlah Ini Sudah Dua Kali Dia Minta Maaf Kita Bilang Ya Sudahlah Kaka Bula Nuka Atau Kapan Kapan Adalah Yang Mending Bayarlah Kita Nak Bebaskan Apa Kata Nabi Maka Dicatat Dua Kali Bersedekah Seperti Jumlah Dua Kali Lipat Jumlah Hutang Kita Dianggap Sadaqah Ini Hadis Dengan Derajat Yang Sahih Riwayat Ahmad Ibnu Majah Tabrani Al-Hakim Bayhaki Dengan Hadis Yang Kuat Lalu Kemudian Nanti Ketika Bertemu Dengan Malaikat Berurusan Di Yomul Hissam Dalam Hadis Rewat Bukhari Dari Huzaifah Rasulullah Berkata Talqat Al-Malaika Ruha Malaikat Mewawancarai Seseorang Di Yomul Hissam Kamu ada Amalan Baik Atau Tidak Kata Malaikat Lalu Orang Ini Berkata Amal Baikku Diantaranya Dulu Di Dunia Aku Pernah Meringankan Hutang Orang Dan Bahkan Pernah Ada Yang Kumaafkan Hutangku Kepadanya Lalu Malaikat Berkata Lalu Allah Berkata Allah Berkata Kepada Malaikat Wahai Malaikatku Maafkanlah Dia Sebagaimana Dia Pernah Memaafkan Orang-orang Yang Berhutang Kepadanya Maka Malaikat Kemudian Membebaskannya Gara-gara Hutang Tambang Surga Di Hari Kita Muntututut Di Hari Kita ketakutan Hari Kiamat Hanya Dengan Mengatakan Aku Pernah Meringankan Hutang Orang Aku Pernah Membebaskannya Maka Maafkanlah Dia Makanya Rasulullah Juga Mengatakan Dulu Di Bani Israel Ada Seseorang Tajiran Seorang Yang Kaya Raya Lalu Dia Sering Dipinjam Hutangnya Dipinjam Uangnya Oleh Orang Setiap Kali Dia Ingin Menagih Dia Mengatakan Kepada Budak-budaknya Dia Katakan Kepada Pembantunya Yang Sanggup Bayar Engkau Tagih Tapi Yang Sanggup Bayar Maafkanlah Semoga Allah Memaafkan Kita Ternyata Kata Nabi Orang Itu Sekarang Dibebaskan Allah Dari Dosa-dosanya Gara-gara Membebaskan Hutang Dan Ini Banyak Nak Mungkin Kita Bacakan Semuanya Tapi Semuanya Menunjukkan Subhanallah Bahawa Ternyata Amalan Ini Besar Pahala Di Sisi Allah Maka Bapak Ibu Setelah Ini Yang Membebaskan Hutang Silahkan Tapi Lihat-lihat Orang Menyuk Kira-kira Urung-urung Bandit-bandit Yang Berhutang Melarikan Dari Tak Usah Maafkan Tapi Para Fakir Miskin Yang Berhutang Jangan Ditagih Lagi Harapkan Dari Allah Jadikan Allah Saksi Dengan Semua Yang Dikatakannya Dan Dikatakan Oleh Nabinya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan semakin Lampang Dada ini Menghadapi Hal-hal yang Menyakitkan Hati kita Subhanakallah Maafi Hamdi Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfirullah Wa Atubu Ileyh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh